Sampai jumpa di video selanjutnya Buat semuanya Maturus Bandun Saya ucapkan Banyak-banyak terima kasih Buat teman-teman semuanya Yang selalu support Dan dukung channel saya Dengan like, subscribe, dan share Tetap kita berbagi Edukasi, motivasi Tentang spiritual Ataupun kehidupan kita Sehari-hari Pada kesempatan kali ini Saya khususkan Untuk teman-teman Yang ingin belajar Tentang spiritual Ataupun Keilmuan-keilmuan spiritual Di dalam belajar spiritual Akan banyak Rintangan Yang pancendengan Hadapi Apalagi Di saat Sampan benar-benar Menjadi seorang ahli Spiritual Akan banyak godaan Yang Sampan terima Entah itu dari masyarakat Ataupun Yang dari Dalam diri pancendengan Sendiri Di antara Godaan-godaan tersebut Antara lainnya Satu Memanfaatkan Ilmu Yang pancendengan Miliki Di sini Banyak yang terjerumus Ilmu-ilmu ini Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Pribadi Padahal Awal-awalnya Tujuan belajar Spiritual Untuk Berdharma Kepada Orang lain Ini Susah Juga Susah Dibendung Bukan Tidak boleh Menghargai Ilmunya Tetapi Dimana Bisa Menempatkan Diri Di saat Ilmu Ini Tidak Membebani Yang Lainnya Dan Benar-benar Bisa Memberi Pencerahan Ataupun Kemanfaatan Untuk Yang Lainnya Yang Kedua Godaannya Wanita Sebagai Sebagai Seorang Spiritual Sampan Tidak Akan Jauh Dari Wanita Wanita Yang Akan Datang Kepada Panjenangan Banyak Spiritual Spiritual Kuno Ataupun Sekarang Yang Habisnya Disini Wanita Mungkin Dia Masih Bisa Membawa Ilmunya Mungkin Dia Masih Bisa Membawa Kemanfaat Untuk Yang Lain Tetapi Di saat Ada Wanita Datang Dan Menggoda Dirinya 75% Kita Bisa Lihat Banyak Yang Tergoda Disitu Yang Ketiga Pengodanya Adalah Harta Dimana Di saat Sampean Menjadi Seorang Spiritual Nanti Nanti Akan Datang Orang Meminta Tolong Kepada Panjenangan Khususnya Meminta Tolong Untuk Menyampaikan Hajatnya Ataupun Hajat Tersebut Menyakiti Orang Lain Disitu Maharnya Akan Luar Biasa Fantastis Nah Ini Bisa Kembali Kedalam Diri Kita Masing Masing Pilihannya Di saat Kita Menjadi Spiritual Yang Sejati Yang Sudah Memiliki Kemapanan Pada Diri Bisa Mengalahkan Rasa Yang Ada Dalam Dirinya Sendiri Bisa Mengenal Dirinya Sendiri Memiliki Kesadaran Diri Yang Tinggi Maka Bisa Memilah Memilih Apa Yang Harus Dilakukan Dari Ilmu Spiritualnya Karena Perjalanan Spiritual Seseorang Itu Tidak Ada Yang Instan Semua Membutuhkan Perjalanan Semua Membutuhkan Laku Mungkin Sekarang Banyak Yang Beredar Spiritual Spiritual Dadakan Yang Belajar Ilmu Cukup Tiga Hari Dua Hari Dengan Mahar Sekian Jadi Dan Tidak Mau Mengembangkan Lagi Ilmunya Sehingga Menjadi Spiritual Dadakan Walaupun Sampan Belajar Tentang Teorinya Belajar Tentang Mantranya Belajar Tentang Cara Pengaplikasiannya Tetapi Disitu Sampan Juga Harus Sering Merenung Sering Mengkaji Sering Didalami Tentang Keilmuan Yang Sampan Pelajari Sehingga Kegunaannya Benar Benar Tepat Makanya Di saat Sampan Ingin Menjadi Seorang Spiritual Sampan Harus Siap Dengan Tiga Godaan Tadi Kemanfaatan Ilmu Panjenengan Wanita Dan Harta Tetapi Di saat Sampan Melakukan Apapun Dengan Ketulusan Jenengan Maka Ketiganya Itu Juga Akan Datang Bukan Menggoda Tapi Mengikuti Tapi Memang Nomor Dua Ini Banyak Yang Menjadi Batu Penghalang Atau Batu Hitam Untuk Para Spiritual Spiritual Tuhan Karena Kebanyakan Orang Rasa Kepercayaan Diri Itu Hilang Di hadapan Seorang Wanita Cang Cang Trol Bisa Bercerita Karena Saya Pernah Mengalaminya Dan Saya Tidak Munafik Saya Pernah Mengalami Ketiga Tidak Pernah Mengalami Karena Itu Saya Sampaikan Kepada Panjenengan Untuk Yang Mau Belajar Awal Awal Spiritual Untuk Siap Dalam Kondisi Tersebut Terima Kasih Semoga Bermanfaat Dan Memberi Sedikit Pengetahuan Kepada Panjenengan Semuanya Salam Cerdas Salam Rahayu Sakung Dermati